...perkembangan kasus penyekapan dan kekerasan terhadap seorang anak oleh AIT di kampung Mugotan. Maria Lidia Hakmi adalah New Tancor Metro TV yang terlalu tampil menawan di program berita. ...perkembangan kasus penyekapan dan kekerasan terhadap seorang anak oleh AIT di kampung Mugotan, ...desara Gajaya Bojonggede, ini kita langsung tersambung dengan AKBP Yogan Warheiros dari Kasat Restrim Polres Metro Depok, Malu Isu. Selamat pagi, pasti mengenai Januari lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki data kasus penyekapan terhadap anak yang angkanya yang menurut kisah meningkat dalam 3 tahun terakhir. Ya, kekerasan seksual mendominasi di antara kekerasan-kekerasan yang dilakukan terhadap anak, dan berikut datanya. Seakhirnya, penyidik Polda Sumatera Utara menetapkan mumpati langkat non-aktif terbit rencana perangin angin sebagai tersangka, ...tindak bidana, perdagangan orang, dan penganyayaan dalam kasus kerangkai manusia. Jilang dan kondisi dan keterasan kontra Sumatera Utara ini mengapresiasi penyekapan mumpati non-aktif terbit rencana perangin angin sebagai tersangka kasus kerangkai manusia. Meski demikian kontra Sumatera Utara memilai, penyidikan kasus ini masih berjalan lambat karena tindakan tersangka, ...belum juga ditahan. Berbagai macam tradisi dilakukan warga untuk menyebut datang nyepunan. Ya, seperti yang dilakukan oleh warga di desa Tempur, Kecamatan Keling, Ciparan, Cunggai, atau Jeburan. Kita lihat informasi. Tapi itu kalau memang kalinya atau sungainya bersih, tidak ada sampah, ya kan? Tapi ternyata sampai saat ini mengirsa sampahnya masih menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Sampah yang berada di sungai bisa hanya terbawa air hingga ke laut. Untuk itu kepedulian terhadap kebersihan sungai ini harus terus digerakkan. Setuju. Nah, dibalik pemirsa ada salah satu sungai yang berhasil disulap menjadi bersih dan indah oleh warga di desa Pemugan dan juga pemecutan kelot. Kami akan menjadikan informasi untuk anda dari pemerintah ini. Sekarang bagus juga untuk kita. Selamat pagi Indonesia. Kira saya, Daniela Husna. Saya Maria Liziasi. Terima kasih atas kebersamaan anda dan sampai jumpa.